Halo teman-teman sahabat TioJB, selamat datang di channel Encyklopedia TioJB. Sesuai dengan request kalian semua di polling komunitas, kalian minta diajak untuk traveling ke negara Algeria, atau di dalam bahasa Indonesia bernama Aljazair. Taukah kalian, jika negara ini sangat cantik dan memiliki sejumlah fakta unik di dalamnya, sekalian ya nanti mimpin ajak kalian berkeliling mengunjungi tempat wisata apa yang bagus di negara ini, serta biaya naik pesawatnya itu berapa dari Indonesia ke Aljazair? Kalau kalian mau tahu jawabannya, yuk langsung saja kita pergi ke Aljazair. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis di Tasili Enajir, terdapat lukisan purba yang diperkirakan dibuat oleh manusia sekitar 12.000 tahun yang lalu. Pemerintahan awal di sini dimulai pada saat suku Berber mendirikan kerajaan Numidia pada tahun 202 sebelum masehi. Selanjutnya, pada tahun 40 sebelum masehi, kerajaan Romawi menganeksasi kerajaan Numidia ini, lalu dibentuklah Provinsi Afrika Romawi. Pada tahun 395 masehi, kekaisaran Romawi terpecah menjadi dua bagian teman-teman, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur, sehingga kekuatan militer Romawi sangatlah melemah. Nah, di saat itulah orang-orang suku Berber mengambil kesempatan untuk menyerang Provinsi Afrika milik Romawi tersebut. Dan terbukti teman-teman, kerajaan Romawi berhasil dikalahkan oleh kerajaan Berber Vandal pada tahun 435 masehi. 101 tahun kemudian, yaitu pada tahun 534, kekaisaran Romawi Timur atau yang bisa kita kenal dengan Bizantium merebut balik daerah ini. Selanjutnya, pada tahun 647, datanglah pasukan Islam yang melakukan invasi ke wilayah Afrika Utara, yang diduduki oleh kekaisaran Bizantium. Gempuran-gempuran ini terus-terusan dilakukan oleh pasukan Islam, mulai saat kekholifahan Rashidun hingga kekholifahan Umayyah. Setelah 62 tahun berperang, akhirnya pada tahun 709 wilayah ini berhasil dikuasai oleh pasukan Islam. Dari sinilah teman-teman, agama Islam mulai berkembang di Al-Jazair. Setelah jatuhnya Umayyah, wilayah ini silih berganti dikuasai oleh puluhan kerajaan Islam hingga tahun 1516. Wilayah ini lalu jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman dan memerintah di negara ini cukup lama teman-teman hingga datanglah serangan dari Perancis. Akhirnya, Al-Jazair jatuh ke Perancis pada tahun 1830 setelah mengalahkan kekaisaran Ottoman Turki. Merasa tidak mau dijajah terus-menerus oleh Barat, penduduk Muslim Al-Jazair angkat senjata. Lalu meletuslah Perang Kemerdekaan Al-Jazair yang dimulai pada tahun 1954 dan berakhir tahun 1962 dengan kesepakatan diadakan referendum kemerdekaan. Dan hasilnya teman-teman, 99,72 persen rakyat Al-Jazair setuju untuk merdeka. Pada tanggal 5 Juli tahun 1962, Al-Jazair dideklarasikan sebagai negara yang merdeka hingga hari ini. Namun sayangnya teman-teman, perjalanan negara ini tidak begitu mulus karena diwarnai Perang Saudara dari tahun 1991 sampai 2002 karena rebutan kekuasaan para elit politik. Berikut 8 Fakta Negara Al-Jazair Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil Negara Negara Al-Jazair bernama lengkap Republik Demokratik Rakyat Al-Jazair dengan presiden sebagai kepala negara bersama Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Al-Jir atau Al-Giers, namanya singkatan dari Al-Jazair. Secara geografis, Al-Jazair berada di benua Afrika bagian utara, serta berbatasan dengan negara Maroko dan negara Sengketa Sahara Barat di sebelah barat, di sebelah timur dengan negara Tunisia dan Libya, di sebelah utara dengan Laut Mediterania, serta di sebelah selatan dengan negara Niger dan Mali. Luas wilayah negara ini sebesar 2.381.741 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 44.700.000 jiwa. Mayoritas penduduk di negara ini adalah pemeluk agama Islam, dengan persentase 99%, cuma 1% saja teman-teman yang memeluk agama yang lain. Untuk etnis, 85% penduduk di sini merupakan etnis Arab, serta 15% merupakan etnis Berber. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara ini ada 2 macam, yaitu bahasa Arab dan bahasa Tamazik. Al-Jazair sendiri merupakan negara yang berkembang, dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Indeks pembangunan manusia di negara Al-Jazair menempati peringkat 91 dunia. Perekonomian Al-Jazair sendiri ditopang oleh penjualan minyak bumi dan gas alam. Hasil pertambangan, seperti emas, timah, tembaga, besi, fosfat, dan seng, serta pengolahan makanan, dengan ekspor tertinggi ke negara Italia, Perancis, dan Spanyol. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama Dinar Al-Jazair, dengan kurs 1 dinar setara dengan 112 rupiah. Negara Minyak dan Gas Taukah kalian teman-teman, jika negara Al-Jazair ini perekonomianya sangat bergantung dengan tambang minyak dan gas alamnya. Sekitar 92 persen pendapatan negara ini sangat bertumpu pada penjualan minyak dan gas. Al-Jazair sendiri merupakan negara dengan cadangan gas alam terbesar ke 11 dunia, serta memiliki cadangan minyak bumi terbesar ke 16 dunia. Kehidupan di Al-Jazair Patut kalian ketahui teman-teman, dari 44,7 juta penduduk Al-Jazair, 90 persen diantaranya tinggal di utara, dekat laut Mediterania karena iklimnya lebih sejuk daripada daerah selatan yang merupakan gurun pasir yang sangat panas. Di negara ini ternyata juga masih ada orang-orang suku pengembara loh teman-teman. Yang diperkirakan jumlahnya masih sekitar 1,5 juta orang. Gaji UMR di negara ini 20 ribu dinar atau setara 2 juta 200 ribu rupiah per bulan. Sedangkan angka kemiskinan di negara ini menurut laporan Bank Dunia hanya sebesar 2,2 persen dengan perhitungan pendapatan kurang dari 50 ribu rupiah per hari. Menarik ini teman-teman, meskipun negara ini gajinya tidak terlalu besar, namun angka kemiskinannya itu sangatlah rendah. Lalu apa rahasianya? Ternyata pemerintah Al-Jazair memberikan subsidi biaya air bersih serta kebutuhan pokok warga, seperti memberikan subsidi harga susu, sereal, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya. Jadi uang warga tidak banyak terkuras untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Namun patut diingat juga teman-teman, jika pemberian subsidi juga ada sisi negatifnya, yaitu pembangunan di negara ini sedikit terhambat. Makanya Al-Jazair meskipun negaranya kaya akan minyak dan gas, namun tetap saja menjadi negara yang berkembang. Diselimuti Gurun Pasir Taukah kalian teman-teman, jika negara Al-Jazair merupakan negara dengan luas terbesar di benua Afrika, dan merupakan negara terluas peringkat 10 dunia, bahkan lebih luas dari negara kita Indonesia. Negara kita Indonesia hanya menempati peringkat 14 dunia. Sayangnya teman-teman, dari luas wilayahnya yang sangat besar tersebut, 80% wilayahnya adalah Gurun Pasir Sahara yang dikenal sangatlah panas. Sisi positifnya, Gurun Pasir Sahara ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Saat ini, negara Al-Jazair sedang membangun megaproyek pembangkit listrik tenaga surya sebesar 4.000 megawatt yang bernama Taufuk I di area seluas 6.400 hektare. Dan pembangkit listrik ini terletak di tengah Gurun Pasir Sahara yang sangat panas. Negara Islam Awalnya, agama Katolik mendominasi di negara ini teman-teman. Agama Katolik sendiri masuk ke sini pada awal tahun Masehi, sejak berkuasanya ke Kaisaran Bizantium. Agama Katolik menjadi terkikis ketika Umayyah menguasai Al-Jazair. Saat itu, orang-orang Arab juga berdatangan ke sini teman-teman. Dan mereka ini menyebarkan Islam dengan sangatlah cepat. Agama Katolik sendiri baru masuk lagi ketika Perancis menganeksasi Al-Jazair pada tahun 1830. Agar banyak penduduk Al-Jazair yang berpindah agama. Dari Islam ke Katolik, Perancis agak memaksa dengan kebijakan memberikan hak warga negara jika penduduk mau pindah agama. Namun, justru kebijakan inilah yang menimbulkan pecahnya perang kemerdekaan. Setelah Perancis pergi, Al-Jazair mendeklarasikan agama Islam sebagai satu-satunya agama di sini. Dan pemerintah saat itu menutup hampir semua gereja. Di negara ini sendiri terdapat lebih dari 20 ribu masjid yang tersebar di penjuru negara. Penduduk Al-Jazair sendiri sebagian besar menganut Islam Sunni, Mahzab Maliki. Sedangkan sebagian kecil menganut Islam Ibadi. Penduduk Diaspora Sejak Perang Kemerdekaan Al-Jazair pada tahun 1954 hingga perginya Perancis tahun 1962, banyak penduduk Al-Jazair terutama yang beragama Katolik dan Yahudi ikut pindah karena takut keamanannya tidak terjamin. Selain itu, warga berdarah campuran juga banyak yang ikut pindah ke daratan Perancis. Nah, itu sebabnya di negara Perancis saat ini banyak sekali orang keturunan Al-Jazair. Contohnya legenda sepak bola dunia, Zinedine Zidane. Menurut data, terdapat 5 juta orang Al-Jazair di negara Perancis. 2 juta lainnya tersebar di berbagai negara di Eropa, seperti di negara Italia, Jerman, Belgia, dan lain-lain. Wisata di Al-Jazair Pariwisata bukanlah sektor yang bisa dibanggakan di negara ini, teman-teman. Pariwisata hanya menyumbangkan sekitar 1% saja dari total PDB negara ini. Dan hanya sekitar 3 juta wisatawan yang datang ke negara ini setiap tahunnya. Para turis asing ini biasanya mengunjungi wisata di gurun, teman-teman, karena suasananya yang sangat menawan. Yuk sekarang Mimin ajak kalian jalan-jalan keliling Al-Jazair. Wisata yang pertama, kalian bisa mengunjungi Taman Nasional Tasili en Ajir yang terletak di Tenggara Al-Jazair. Tempat ini jaraknya agak jauh ya, teman-teman, dari ibu kota Al-Ajir. Kira-kira 22 jam perjalanan jika kalian mengendarai mobil. Tapi semuanya terbayarkan lunas, teman-teman. Di sepanjang jalan, kalian bisa menikmati pemandangan rumah-rumah penduduk, serta hamparan gurun pasir yang sangat istimewa. Setelah kalian tiba di Tasili en Ajir, kalian bisa melihat tebing-tebing batu yang bergambar lukisan kuno. Lukisan ini sendiri berusia 12.000 tahun yang lalu. Selain wisata sejarah, pemandangan tebingnya juga sangat bagus sekali, teman-teman. Kalian bisa berfoto-foto di sini, tapi jangan lupa kalian untuk membawa air ya. Oh iya, teman-teman, kalau sore dan malam, udara di sini sangatlah sejuk. Kalian juga bisa camping di gurun ini. Dan pastinya, akan menjadi pengalaman indah yang tak akan mungkin kalian lupakan. Yang kedua, kalian bisa datang ke Emzab Valley atau Lembah Emzab. Nah, yang satu ini letaknya itu tidak terlalu jauh dari ibu kota Aljir, teman-teman. Hanya 7 jam saja jika naik mobil ke arah selatan dari ibu kota. Di lembah ini, terdapat kota yang bernama Gardaya, yang penduduknya sebagian besar adalah orang-orang suku Berber. Hal ini juga bisa kita lihat pada bangunan-bangunan rumah penduduk yang sangat unik, teman-teman. Di sini, kalian bisa berfoto-foto sambil keliling kota Gardaya yang sangat cantik dan menawan. Kalian juga bisa membeli oleh-oleh kerajinan tangan khas suku Berber di tempat ini. Cocok sekali buat referensi liburan kalian yang mau berlibur ke tempat-tempat eksotis. Yang ketiga, kalian bisa mengunjungi kota kuno Jemila dan Timgat yang berada di timur ibu kota Aljir. Jaraknya hanya 3 jam saja, teman-teman. Kota ini merupakan kota kuno peninggalan kerajaan Romawi dan dibangun sekitar abad pertama Masehi. Yang keempat, kalian bisa jalan-jalan menyusuri ibu kotanya, yaitu kota Aljir. Kotanya ini cukup maju, teman-teman. Dan jangan khawatir, transportasi di sini juga sudah baik. Terdapat tram juga, teman-teman, yang menghubungkan semua kota di pesisir utara negara Aljazair. Jangan lupa juga untuk mengunjungi pantainya. Pemandangan laut Mediterania juga sangatlah indah, apalagi saat sunset. Recommended sekali, teman-teman. Kalian dari sini tinggal menyebrang saja kalau mau berlibur ke negara-negara Eropa. Untuk tiket pesawat, pulang pergi Jakarta Aljir Aljazair sekitar 15 juta rupiah per orang. Hal unik di Aljazair Taukah kalian, jika lagu kebangsaan Aljazair menyebut dua negara sekaligus di dalam syairnya, yaitu negara Aljazair dan negara Perancis. Lagu ini sendiri menggambarkan perjuangan rakyat Aljazair melawan penjajahan Perancis saat itu. Patut kalian ketahui, jika makanan di negara Aljazair merupakan salah satu makanan paling enak di dunia. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari berbagai bangsa yang pernah tinggal di tempat ini. Seperti ada bangsa Berber, Arab, Turki, Spanyol, serta Perancis. Demikianlah 8 fakta unik dan menarik tentang negara Aljazair. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DOJB. Sampai jumpa di video selanjutnya.